Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nety Melani Nama tel kita hari ini yaitu tentang Cili-cili surat pribadi Cili-cili surat pribadi terdiri dari 5 Yang pertama, tidak menggunakan kop surat Yang kedua, tidak ada nomor surat Yang ketiga, salam pembuka dan salam penutup bervariasi Yang keempat, penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis Yang kelima, format surat bebas Selanjutnya yaitu menginformasikan isi teks 1 dan isi teks 2 Soal nomor 1, apa isi surat 1 dan surat 2 pada teks tersebut? Maka jawaban yang paling tepat adalah Isi surat 1, Nur Sabrina menanyakan kabar Ros dan menceritakan pengalamannya Menolong korban tanah longsor Nur Sabrina Menanyakan apakah kegiatan Ros sekarang? Apakah Ros memiliki pengalamannya yang sama? Dan isi surat keduanya, Ananda Almaira menanyakan pada mama papanya Bahwa tidak bisa pulang pada liburan semester Dan meminta papa atau mamanya mengirim uang Karena persediaan uangnya menipis Soal nomor 2, mengapa Nur Sabrina menulis surat pada Ros? Itu jawabannya Karena Nur Sabrina menulis surat untuk mengetahui kabar Ros sahabatnya Soal nomor 3, bagaimana hubungan Nur Sabrina dan Ros? Maka jawaban yang paling tepat adalah Hubungan Nur Sabrina dengan Ros adalah sahabat Soal nomor 4, mengapa Ananda Almaira menulis surat kepada mama dan papanya? Karena ingin menyampaikan kepada mama dan papanya Bahwa tidak bisa pulang pada liburan semester Dan meminta papa atau mamanya mengirim uang Karena persediaan uangnya menipis Soal nomor 5, kesimpulan terhadap isi surat pribadi tersebut Dilihat dari kejelasan maksud surat adalah Ya, jawabannya itu Kedua surat tersebut sangat jelas isinya atau maksudnya Ya Ya, jawabannya itu